Kali ini saya akan menjelaskan tentang exposure kamera dengan tiga komponen utamanya, yaitu ISO, Aperture, dan Shutter Speed. Jadi kalau kita ngomongin exposure kamera, itu hanya berkaitan dengan pencahayaan. Jadi hasil output dari apa yang kita jepret menggunakan kamera, itu kalau ada masalah sama cahaya, itu masalahnya di exposure. Terang, gelapnya, foto maksud saya itu tergantung dari settingan exposure-nya. Sedangkan exposure sendiri, sekali lagi, itu ada tiga komponen utama yang menentukan hasilnya, yaitu ISO, Aperture, dan Shutter Speed. Di gambar ini, saya gunakan gambar segitiga, ini disebut dengan segitiga exposure, atau bahasa Inggrisnya itu exposure triangle, yang terdiri atas tiga komponen utama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ISO sendiri ada hubungannya dengan image noise pada output, kemudian Aperture hubungannya dengan depth of field, ini akan saya jelaskan kemudian, masing-masing. Kemudian Shutter Speed ada hubungannya dengan motion blur. Kalau ada motion atau pergerakan pada objek, kemudian hasilnya blur, itu bisa dianalisa di Shutter Speed-nya. Kemudian di Depth of Field, bisa dianalisa di Aperture-nya. Kemudian ISO, hasilnya kalau misalnya settingannya jelek, kurang, hasilnya adalah image noise. Jadi ada noise di foto hasil jepretannya. Kemudian di exposure sendiri ada tiga istilah, yaitu overexposure atau overexposed, itu biasanya disebut juga overexposed, atau kelebihan cahaya, terlalu banyak cahaya yang masuk. Kemudian, tentu saja perfectly balanced. Semuanya, dari tiga komponen ini, semuanya settingannya balanced antara satu sama yang lain. Oh iya, dari ketiga komponen ini, tidak ada yang levelnya lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, ISO saya letakkan di atas, ini bukan berarti ISO, ini memegang peranan yang paling penting. Kemudian Aperture tidak penting. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama penting. Kemudian, saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya sudah balance settingannya, hasil pencahayaan pada image, itu akan bagus. Kalau sudah bagus, itu disebut dengan perfectly balanced exposure. Kemudian, ada under exposure, atau disebut juga under exposed. Atau, kasarnya, kurang cahaya. ini yang mengawali pembahasan saya tentang exposure kamera. Di video berikutnya, saya akan jelaskan tentang masing-masing komponen, dan juga gambaran umum dari awal kita jepret, sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah foto.